Pesawat baru Cina National Interest menyebut bomber H-20 ini akan menjadi mimpi buruk bagi militer Amerika Serikat. Benarkah demikian? Pada Oktober 2018, media Cina memberitakan bahwa Angkatan Udara Cina akan secara terbuka mengungkap bomber siluman H-20 barunya saat parade perayaan ulang tahun ke-70 Angkatan Udara tahun 2019. Sebelumnya telah muncul bocoran dalam bentuk video ala kampanye pemasaran film-film Hollywood tentang bomber ini. Contohnya, Jian Aviation Industrial Corporation merilis video promosi pada Mei 2018 yang meniru iklan Super Bowl milik Northrop Roman untuk bomber siluman B-2 yang menggambarkan pembom bersayap. Kemudian, siluet pembom baru muncul di gala Angkatan Udara Cina. Terjadi, dua tahun setelah Panglima Angkatan Udara, Maji Yautian resmi mengungkapkan keberadaan H-20. Jika bomber H-20 memang memiliki jangkauan dan karakteristik siluman, maka tentunya peta kekuatan Amerika dan Cina bisa berubah. Terutama dalam kaitan pangkalan dan armada Amerika Serikat di Pasifik dalam merespon serangan udara. Saat ini, hanya ada tiga negara yang memiliki sumber daya untuk mengembangkan pembom strategis besar yang dapat menyerang target di seluruh dunia, yaitu Amerika, Rusia, dan juga Cina. Pembom strategis memang masuk akal bagi Cina karena mereka memandang dominasi bagian Barat Samudera Pasifik sebagai hal penting bagi keamanan karena sejarah invasi maritim dan khususnya tantangan yang ditimbulkan oleh Amerika. Beberapa pengamat berpendapat bahwa H-20 akan melakukan tugas ganda sebagai pengintai dan komando kontrol yang mirip dengan pesawat tempur siluman F-35. Ini adalah hal yang masuk akal karena Cina telah mengembangkan beragam rudal jarak jauh, darat, dan laut. Tapi tidak perlu memiliki jaringan pengintai yang kuat untuk membentuk rantai penyerangan yang memberi isyarat kepada rudal ini untuk target jarak jauh. Secara teoretis, H-20 dapat memimpin di depan, memata-matai posisi lawan menggunakan radar AESA, menggabungkan informasi ke platform penembakan berjarak ratusan atau bahkan ribuan kilometer. Tak hanya itu, H-20 juga dapat digunakan untuk peperangan elektronik. H-20 kemungkinan juga akan mampu membawa senjata nuklir. Meskipun H-6 adalah pembom nuklir asli Cina, ini tidak lagi dikonfigurasikan untuk serangan nuklir, meskipun hal itu bisa saja berubah. Pengembangan teknologi pesawat siluman Cina di pesawat tempur siluman J-20 dan J-31 merupakan prasyarat kunci dari proyek H-20. Sehingga, tampaknya merupakan pengembangan cyan dari pesawat kargo raksasa Y-20. Ini untuk meningkatkan kemampuan membangun pesawat besar dan jarak jauh dengan desain dan teknik manufaktur komputer modern, teknologi presisi untuk produksi masal eksterior pesawat siluman. Menurut sebuah studi oleh Rikjo Dinde Diplomat, H-20 akan diklasifikasikan sebagai pesawat antarpenua dengan jarak tempuh 5.000 km lebih dan dengan kapasitasi yang jauh lebih besar daripada H-6, serta memiliki kemampuan membawa senjata nuklir. Pesawat ini juga dapat membawa setidaknya 10-23 ton bom, dilengkapi dengan 4 mesin turbofan WS-10A non-afterburning Taihan yang ditanam di bagian atas permukaan sayap dengan lubang masuk bergigi gergaji berbentuk es. Perlu dicatat bahwa mesin WS-10 memang mengalami masalah besar, tapi itu tidak menghentikan Cina untuk menggunakan mesin tersebut. Jika H-20 dinilai memiliki desain kredibel, Amerika pada gilirannya harus mempertimbangkan implikasi strategis dari kemampuan pesawat siluman Cina. Amerika kemungkinan harus ikut menerapkan teknologi kontrasiluman yang sebelumnya sebagian besar dibanggakan oleh Rusia dan juga Cina. Bagi kalian yang menyukai video ini silahkan tekan tombol like dan juga jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Terima kasih.